hai oke kembali di channel kali ini adalah Toyota Fortuner facelift jadi facelift lagi ya tampangnya ngingetin tegander ya tapi headlampnya tetap pakai yang facelift sebelumnya nih proyektor LED lampu kecil dibawahnya poklem LED yang ketika nge-saint lampu saya posisinya di bawah ya ini ini tipe VRZ 4x2 yang non-GR parts ya jadi lebih polosan mesinnya 2800cc 4 silinder turbo diesel dengan output 203,9 PS dan torsi 500 meter disini modul ABS ruang mesin sudah dicat begini juga kap mesin dan sudah ada perdam untuk harganya ini 640 juta 500 ribu rupiah jadi sporty banget ya pelaknya juga al-al-al gender cuma lebih kecil nih ya dia 18 inci dengan profil ban 26560 L18 bandnya blisten dweller ada etan overfender warna hitam doll ada footstepnya sandyspion di atas dia ada roof rail window line chrome handle model tarik dengan akses marking model pencet untuk interior dominan warna hitam ya bahan disini hard plastik amres yang soft touch disini juga soft touch door handle chrome power window dia all auto ada window lock di tombol power door lock electric mirror yang sudah electric retract di bawah speaker cap holder door pocket dan lampu di pintu transmisi metik ya dengan footrest ada airbag untuk lutut pengemudi untuk buka kap mesin dari sini untuk buka tanky ini untuk kick sensor power back door yang ini power back door nya ada sensor parkir indikator alarm ada cup holder ini tombol start stop nya isi ac tengahnya silver list nya silver band dashboard yang ini hard plastik yang atas video yang soft touch kita coba ACC on ya individual door warning ketika di ACC on dia ada animasi fortunernya untuk pengaturan MID dari tombol di kanan setir ya disini ada real-time konsumsi BBM sisa BBM echo indikator echo saving video format digital setting setting kendaraan for back door tampilan video bisa di custom ada pengaturan bahasa satuan echo drive info echo saving balik lagi pengaturan bahasa dari sini ya nih kursus kontrol ada tipe yang TSS juga ya sekarang ya ada pedal shift untuk menaikkan saklar headlamp sudah auto terintegrasi fog lamp setir dilapis kulit ada wood panelnya juga yang ini audio steering switch ada pedal shift untuk menurunkan saklar wiper sudah intermittent bisa diatur terhormatunya pengaturan setir teloskopik lengkap disini ada jam digital dibawahnya ada hazard isi ac yang bisa dibuka tutup head unitnya baru ya interface nya ya untuk ke home disini ada ini ada browser juga ada USB哇 AC Autoclimat antara driver pendepang depan bisa set udara masing-masing paling dingin 18 paling panas dia bisa sampai 32 pengatur atas semburan juga lengkap ya sampai ke depan untuk front divogger ada riri foger yang ini untuk speed fan ini untuk open close air ini untuk atur AC belakang di bawah dia ada tempat penyimpanan ada ionizer port offset yang model bulat ini juga butuhnya ya dibaliknya ada bubuk folder kunci kayak gini bisa buat buka for backdoor transmisi gear at6 speed dengan mode tiptronic ya ada kamera mundur untuk drive mode ya daiko normal dan sport ketika di sport aksen warna merah ya yang tampil di mid kalau eko warna biru ada stability control park break masih mechanical ya kulit ujungnya krum amres soft touch dibuatnya tempat penyimpanan di dasar lapis bahan seni kudru joknya kulit situs ini dengan ht-gester hand grip sini model retract sun visor sisi pun pang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu lampu baca kiri kanan sudah LED ada tempat kacamata sepion tengah auto dimming sun visor sisi driver juga lengkap dengan sonit mirror dan lampu serta card holder ada hand grip di pilar A di sini ada Twitter airbag untuk sisi penumpang depan dibahan soft touch ya laci juga bisa jadi cooler box isi AC nya bisa dibuka tutup laci yang bisa dikunci dia soft opening di sini juga ada cup holder yang model sliding serta ini layout dari door trim nya untuk motoran kursi driver elektrik ada silplay tulisan Toyota carpet dengan bordiran Fortuner di belakang bahan di sini airplastik yang soft touch di amres di sini juga soft touch door handle chrome for windows air amres dibuat speaker ke folder door pocket dan lampu di pintu di belakang kursi driver ya ada seatback pocket ada hook di belakang kursi penumpang depan juga ada seatback pocket dan ada hook ada tempat penyimpanan for outlet yang model bulat ini masih ada kelihatan link ya ini penggerak belakang serta ini layout dari dashboardnya di atas dalam pembaca yang sudah LED ada untuk pengaturan AC belakang ya bisa di set auto untuk speed fan nya ada kisi AC untuk penumpang baris kedua hand grip sini model retrek dengan hook seatbelt di sini yang masih kelihatan tonjolannya headrest tiga tiganya stable di tengah ada akomodasi armrest dengan dua buah penumpang folder yuk juga sudah isofix untuk akses ke belakang dia kontos dari sini ya di sini ada tablet terdari isofix kita coba ke baris ketiganya di baris ketiga di sini ada tempat penyimpanan seatbelt di sini yang masih kelihatan tonjolannya sekaligus untuk pengaitnya karena pelipatan kursi ke atas hand grip sini model retrek ada kisahnya untuk menumpang baris ketiga di sini ada baris silbet tiga titik untuk penumpang tengah baris kedua bugi baris ketiga tergantung sliding baris kedua ya kalau mundur gini dia ngepas pelipatan ke atas di kanan akomodasi sama ya ada tempat penyimpanan juga sampai driver dia dapat hand grip kram belakang siap kram sebelum ke belakang kita nyalin dulu lampu-lampunya termasuk hazard dan lampu mundur ini ya lampu mundurnya masih bolang 10 LED di atas ada rear wiper rear upper spoiler hamster stoplamp antena sharpin sudah power back door ya ini yang belumnya 28 PRZ di bagasi dia ada kargonet ada power outlet yang model bulat dibalik sini dia ada tempat penyimpanan toolkit pelipatan kursi 50-50 ke atas dikaitinnya ke sini di sini juga ada lampu baca tetep belum LED yang belakang untuk nutup bisa dari tombol di sini di bawah dia ada sensor parkir dan ini udah ada cover band serepnya ya lampu plat nomernya belum LED di kamera mundur di kirinya nih desainnya dari belakang secara overall jadi lebih fresh ya dengan pelak baru dari sisi penumpang depan juga ada akses Smart Key kursi penumpang depan juga elektrik apar penempatan di sini airbag sisi penumpang depan bisa di offkan dari sini serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai Toyota Fortuner PRZ 4x2 terima kasih sudah menonton oke sekian video saya lihat 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 saya